Saudara memilih waktu yang tepat saat melempar jumroh penting dilakukan agar jemaah haji tidak terjebak dalam kepadatan manusia. Dan berikut ini liputan Yasir Nenek Ama dan Pradaris Lesmana yang ikut melempar jumroh pada malam hari. Saudara penting untuk memilih waktu yang tepat untuk melakukan pelemparan jumroh. Rombongan haji saya, rombongan haji khusus ini, karena lokasi penginapannya tidak jauh dari lokasi pelemparan jumroh, sehingga kami pun melakukan survei terlebih dahulu. Jika memang sudah sepi, barulah rombongan jemaah haji kami itu diminta untuk bergerak menuju ke area pelemparan jumroh. Sehingga dapat dilihat area ini biasanya penuh banget, namun saat kami lakukan pelemparan jumroh ini, kondisinya pun tidak terlalu padat begitu. Selain itu, pemilihan waktu pada malam hari ini dilakukan agar tidak ataupun terhindar dari teriknya panas matahari. Kita ketahui bahwa lokasi di daerah Mekah ini masih cukup panas, suacanya itu sekitar 47 derajat Celcius begitu. Saya akan coba berbincang dengan salah satu jemaah, Ibu Rosmala Dewi ini menggunakan kursi roda, begitu kan pemilihan waktu pada malam hari ini, menurut Ibu bagaimana? Ya bagus, tepat sekali. Kemudian? Ya, bisa lebih abdol beribadahnya. Dan tidak terlalu penuh? Tidak, tidak terlalu penuh. Oke. Terima kasih Ibu, sehat-sehat ya. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu cara ya, jadi jemaah haji tidak hanya dari seluruh dunia, namun jemaah haji Indonesia pun juga harus memilih waktu yang tepat dalam melakukan lempar jumroh begitu. Sehingga bisa terhindar dari teriknya matahari, kemudian kepadatan jemaah, sehingga pada saat kita melakukan lemparan jumroh, kita bisa lebih fokus dan tidak terpisah dari rombongan. Yasir Dhani Amah, Pradaris Susmana, Pompas TV, Minarab Saudu.